Pada saat transaksi obat-obatan keras terlarang, seorang bandar berhasil diringkus oleh satuan resursi narkoba dari Fores Indramayu, Jawa Barat. Tidak tanggung-tanggung nih bro, dari rumah bandar obat-obatan keras tersebut, polisi berhasil menemukan berbagai macam merek obat-obatan keras terlarang dan jumlahnya hingga puluhan ribu butir. Ampun deh lo, stok deh lo, meracunin otak generasi bangsa. Ini dia Liputan. Mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran obat-obatan keras terlarang di wilayah hukum Fores Indramayu, tim resursi narkoba Fores Indramayu melakukan penyelidikan. Informasi didapat, transaksi obat-obatan terlarang akan dilakukan oleh seorang bandar yang sudah menjadi target di sebuah warung di desa Pekandangan Indramayu, Jawa Barat. Kasupnit satu narkoba Fores Indramayu, Lipka Deddy Hermanto memimpin penangkapan dengan membagi tugas anggotanya di lapangan. Kita mendapatkan informasi tentang adanya peredaran jenis obat-obatan tanpa izin. Pil obatnya, Tramadol, Peksimer, dan sebagian yang lainnya. Diperkirakan pelaku ini ada satu orang yang akan melaksanakan transaksi di wilayah mana, Pak? Di wilayah Pekandangan Indramayu. Dari informasi, ini pemain pemula, tapi kemungkinan dia sudah berjalan sudah lama. Setelah mendapat informasi dari anggota di lapangan, bahwa target telah berada di lokasi, petugas langsung melakukan penangkapan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tersangka Agus Kasdiga alias Papah ditangkap tanpa perlawanan. Dari lokasi penangkapan, petugas menemukan puluhan obat terlarang yang disembunyikan tersangka Agus di motornya. Ini barangnya. Ada lagi enggak selain ini? Ini lagi. Di Jokotor. Dalam Jokotor. 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 Apa ini? Masih ada di rumah? Masih? Ada lagi? Ada lagi? Di rumah? Tunjukin rumah kamu. Dari mana? Dari mana? Sudah berapa lama kamu bisa nanti? Ada setahun. Sudah setahun? Sudah sering berarti ya? Ini kirimannya pakai apa ini? Pakai apa? Pakai paket CND ya? Berapa kali kamu kiriman? Satu kali, seminggu satu kali. Kamu dijual kemana saja? Ke arah mana, yang bisa menangkan. Masih jauh nggak? Nanti tunjukin ya. Awas kamu jambong. Belum mana tunjukin? Itu, itu, itu. Nah iya itu. Ini ada motornya. Ditaruhnya di mana kamu barangnya? Di rumah. Di rumah, di dalam? Dalam rumah ya? Dalam rumah ya. Mana kuncinya? Mana kuncinya? Ada kuncinya. Ada kuncinya. Buka, 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 buka. Ini barangnya. Ini barangnya. Ini jenisnya apa namanya? Ini destro. Ini destro. Ini apa? Tramador. Tramador. Ada yang lain tidak? Apa? Ini eximer. 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 Kamu, kamu tidak ada? Ada berapa ribu nih? Cuma sekitar 50 ribu aja. 50 ribu semuanya. Kamu pesan yang dari Jakarta ini? Iya. Datang kapan dari Jakarta? Seminggu yang lalu. Satu minggu yang lalu? Apa nih bang? Ini destro. Destro ya? Hasil penggeledahan di rumah tersangka Agus, polisi berhasil menemukan ratusan ribu butir obat terlarang berbagai merk seperti Tramador, eximer, dan destrox. Dari keterangan pelaku yang mendapat obat-obatan tersebut dari Jakarta, dikirim melalui jasa pengiriman barang. Kamu jual berapa? Ada yang 350 ribu, 450 ribu, sampai 500 ribu. Kalau Tramador? Tramador satu lembar 20 ribu. 20 ribu? Kamu jual ke siapa aja? Ke yang orang-orang rakyat. Pernah nggak keluar Indramayu jualnya? Nggak pernah. Belum pernah? Hanya bila Indramayu doang. Kepada polisi tersangka mengaku omsat penjualan melalui sistem online setiap bulannya mencapai 250 juta rupiah. Bandar peredaran obat Indramayu ini kurang lebih setiap bulannya bisa mencapai 250 juta rupiah. Ini menyesal pada mana siapa aja? Seluruh kalangan. Seluruh kalangan karena pengedar dan bandar ini tidak berpikir siapa yang membeli. Asal dia datang, membeli akan dilayang. Interlograsi dan pemeriksaan kami, barang itu didapat dari luar kota. Pelaku kini dijerot pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan hajaman kurungan pidana 5 sampai dengan 20 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!